Tapi sekali lagi ya Jarek, kalau misalnya di pertandingan pertama Arema bisa memenangkan pertandingan, misalnya 1 atau 2-0 menurut gue, itu akan sangat sulit bagi Borneo untuk menjuarai yang tadi Ladi bilang, untuk berpesta. Buat gue tidak aneh kalau misalnya Arema juga bisa berpesta di segiri. Tapi gue memang pada saat telan naun Vietnam Imbang itu, gue kesel banget gitu. Maksudnya pas mereka bertanding di Madia itu ya. Yang setelah gue penyambang kedudukan? Iya, penyimbang kedudukan tuh gue betul-betul yang, wah mereka emang gak mau main. Tapi gimana, itu bukan match fixing sih menurut gue. Itu match setting kayaknya. Waduh, kenapa kita gak memenangkan laga melawan Vietnam dan juga laga melawan Thailand? Kenapa kita harus mengkomplen laga Thailand melawan Vietnam? Gue curiga yang bikin jadul tuh pede. Jadi kita bakal juara grup, ntar tinggal nonton tuh Vietnam sama Thailand. Ah, itu. Ngerebutin runner-up, gak taunya ngerebutin kita supaya gak lolos gitu. Tendangan penjuru di menit akhir. Abungkan bola ke kotak penalti. Jangan dikelu ke depan kawan. Berbahaya, Bung! Setelah keberhasilan Timna Senior lolos ke Piala Asia. Sayangnya tidak diikuti dengan Garuda Muda kita setelah gagal lolos ke babak selanjutnya di AFF U19. Dibahas bersama Jerry Arvino dan juga Labib Sadat dan Doni Zola di Berbahaya, Bung! Apa kabar? Baik, baik, baik. Baik, Alhamdulillah Jerry. Ini kalau dilihat dari pakaian kita ya, ini kan kita mau ngebahas nanti final Piala Presiden. Betul. Borneo lawan Arema. Yes. Nah ini ada shake dari Timur Tengah. Kita mau ke Baju City. Ini berbahayabung acara lokal kan? Ya laundry adanya kayak gini doang. Bukan one drop, adanya gini doang. Kirain karena mereknya Puma, enggak juga ya? Oh enggak, enggak. Kita... Pesenaan, Ger. Pesenaan. Enggak, enggak, enggak. Tadi ada dua pilihan soalnya. Yang satu MU. Ayo kemana abis menang? Iya, menang di Bangkok doang. Iya. Bagus, bagus. Menang di Bangkok doang, bagus. Tapi ini, kita enggak bahas soal bola Eropa ya. Karena udah ada yang bahas. Kita bahas berbahaya, Bung, ini sepak bola nasional, sepak bola lokal. Dimana Timnas yang kemarin kan U19 ini memicu perdebatan juga di sosial media. Tentang aturan, kita ngomongin dulu deh, regulasi ya. Banyak merasa, wah kita dicurangi regulasi. Tapi banyak juga yang bilang, kita salah sendiri. Ya kan, soal head-to-head sama Sly Shigo. Lo ada komentar? Ya, kalau buat gue sih, regulasi kan dibikin kan sebelum kompetisi dimulai. Sebelum turnamen dimulai. Jadi emang mungkin kayak, kalau lo kecewa, sebetulnya kan ada juga. Dulu di Eropa tuh waktu Itali tersingkir ya. Di Piala Eropa 2-4. Betul, gitu kan. Itu juga regulasi-regulasi seperti itu emang ada celah. Yang memang tidak bisa kita ubah. Yang paling bisa kita ubah adalah nasib kita sendiri. Pada saat lawan Vietnam sama Thailand kenapa imbang. Itu yang, tapi gue memang pada saat Thailand lawan Vietnam imbang itu gue kesel banget gitu. Maksudnya pas mereka bertanding di media itu ya. Yang setelah gue penyambang kedudukan. Iya, penyimbang kedudukan tuh gue betul-betul yang, wah mereka emang gak mau main. Tapi gimana, itu bukan match fixing sih menurut gue. Itu match setting kayaknya gitu. Waduh. Tapi emang ganti doang katanya. Sampai, Coach Donzel gue juga mengakui sebenarnya harusnya kita jangan, ini kan posisinya kita lagi dirugikan ya. Karena kita gak los karena aturan tersebut. Ternyata Indonesia pernah diuntungkan dengan aturan tersebut juga, Jerry. Kefikasi Games 2013. Kita harusnya peringkat 3 secara agregat loh. Tapi karena kita menang lawan peringkat 3, kita jadi peringkat 2. Piala Asia U19 2018. Makanya sebenernya walaupun gue juga sangat paham ya. Orang kesel, orang kecewa gue juga. Tapi sebenernya kalo kita lihat ya. Kalo kita di posisi Thailand atau Vietnam, kayaknya kita akan lakuin hal yang sama gak? Kalo gue sih enggak sih. Oh enggak, tetep. Maksudnya gak ketahuan. Kalo gue sih enggak juga, gak salah lagi. Maksudnya gue gak mau kayak mereka lah yang cuma pasing-pasingan. Minimal pemain gue gue suruh press. Tapi gak ke arah bola. Agak-agak nyamin. Pokoknya jangan keliatan banget lah. Karena kan sisa berapa? 15? 15 menit terakhir tuh kan. Gak ada shoot on target. Gak cuma pasing-pasingan doang. Itu pun yang pressing juga gak ada. Itu yang menurut gue akhirnya timbul lah kecurigaan bahwa itu adalah mat fixing. Kalo misalnya mereka minimal serius aja. Pas depan gawang dibalikin lagi ya. Itu beda lagi kan gitu. Tapi kan kita juga punya masa lalu yang suram juga terkait dengan sepak bola gajah. Iya makanya kalo misalnya kita komplain-komplain juga. Kalo kita dikasih tau tuh berkas tahun 98 kan. Kita juga agak malu ya. Dan kita juga sempet diuntungkan dengan regulasi tersebut. Jadi ya ini posisinya karena kita lagi dirugikan aja dalam tanda putih. Ya gitu lah orang kalo diuntungkan diem ya kan. Kalo dirugikan ya teriak gitu. Itu udah lumayan. Panusiawi lah. Tapi kalo kita tuduh Thailand memainkan sepak bola gajah ya mereka kan bilang iya. Karena mereka gajah putih. Gajah putih. Ya bagus bener. Ya mungkin masalah Vietnam ya. Apa tuh? Ya kan bukan gajah dia kan. Bukan. Golden. Golden Star. Golden Eleven. Ya sama juga gajah juga. Ya sama juga gajah juga. Ya tapi gue sih. Gue sih berharap keduanya gak lolos final sih. Karena dengan apa yang mereka lakukan tuh mereka. Gak pantas ya? Ya gak pantas menurut gue. Tim yang terbaik adalah tim yang memainkan secara sportifnya atau fair playnya juga baik gitu. Bahkan Vietnam juga gak berani latihan ya kemarin infonya. Karena supporter Indonesia datang ke tempat latihannya Vietnam di Senayan di lapangan ABC. Dari kolong sleepy dari cegat. Waduh. Kayak pernah pernah tuh. Iya iya. Sama lu kan. Kan dekat rumah lu. Ya gue yang nyuruh. Cuma nyuruh bukan yang nyuruh. Cuma nyuruh. Masa gue harus turun? Bener. Ketahuan banget gak sukanya. Iya. Eh jangan mencanda jangan mencanda. Bener-bener. Tapi ini. Kalo soal ini ya. Soal kasus ini kan federasi sudah turun tangan juga. Betul. Walaupun tadinya isu kan kita baru pertama lihat di hari itu match fixing jadi trending topic. Iya. Bawahnya FIFA. Wah ini bener-bener udah digoreng banget nih sama netizen gitu kan. Bahkan ada yang bilang ini aturannya berubah hamin satu laga terakhir. Kan banyak yang reaktif gampang terpancing gitu. Trigger gitu ya. Akhirnya federasi melakukan komplain dan itu udah terjadi kan. Dan menurut gue apa yang dilakukan oleh federasi di bawah naungan Pak Iwan Bule sebenernya harusnya gak dilakukan. Karena memang kita ketika kita kalah kita terima aja. Karena bener apa yang dikatakan oleh Fahri Husa ini. Kenapa kita gak memenangkan laga melawan Vietnam dan juga laga melawan Thailand. Kenapa kita harus mengkomplen laga Thailand melawan Vietnam. Iya. Tapi sebenernya logikanya juga yang bisa dilemparkan ya bukan cuma regulasinya. Misalnya kalau regulasi head-to-head sama selisih gol ini pasti plus minus. Dan sebenernya banyak juga yang selisih gol ya diprotes sama ST juga nanti kita akan bahas. Tapi soal drawing. Juga bilang ya. Gue juga baru gak ya. Ada yang bilang sama gue bahwa ini drawingnya kita dan Vietnam dan Thailand bisa ada di tiap sana. Masa sedangkan di sebelah sana Malaysia Singapura gitu. Itu bisa juga gak sih dikritisi sebenernya. Sebenernya kalau drawing jelas. Kalau tuan rumah kita kan gak boleh kita jadi unggulan kedua ketiga. Kalau tuan rumah kan pasti seyoknya nya harusnya unggulan pertama ya. A1. A1 dan 1 lagi. Sebenernya harus kita kritisi jadwal pertandingan. Kenapa kita pertandingan pertama dalam Vietnam gitu aja. Harusnya kita nyari tim yang mudah dulu untuk membangkitkan semangat juang. Atau minimal membawa ketika tim ini di laga-laga selanjutnya udah siap. Kayak waktu di AFF gitu kan lawannya mudah dulu. Jadi udah dapet feel dulu gitu. Itu mungkin yang bikin jadwal kali kita salahin kali. Yang bikin jadwal. Nah itu boleh. Itu harus ada yang bisa. Eh tapi ini masalah kali. Yang bikin jadwal. Harus belajar sama yang bikin jadwal Im Sakyah. Atau gak yang bikin jadwal Konami Cup dulu. Konami Cup. Atau gak kalian langsung diristak ada semua. Pencet kotak kalau langsung ada. Langsung ada semua. Tapi itu bener sih. Karena kan pasti berpengaruh sama mentalitas juga. Betul. Dan bisa jadi memang laga yang menentukan. Bisa aja lawan Vietnam atau lawan Thailand. Itu di partai terakhir. Sehingga kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Betul. Dan kita udah punya. Taruh lah kita kemarin bisa 17 gol. Berarti ketika melawan Thailand atau Vietnam di pertandingan terakhir. Kita udah jauh-jauh lebih siap. Gue curiga yang bikin jadwal itu pede. Jadi kita bakal juara grup. Ntar tinggal nonton tuh Vietnam sama Thailand. Ah itu. Ngerebutin runner up. Gak taunya ngerebutin kita supaya gak lolos gitu. Itu yang salah sih. Salah perhitungan. Tapi sebetulah kan kalau kita menang lawan Vietnam atau menang lawan Thailand aja kan. Satu aja kan cukup kan. Cukup. Gak perlu dua-duanya. Enggak. Kita yang salah itu kita seringnya kosong-kosong. Ya. Nah itu juga. Kita memang salah kita tidak bisa memenangkan untuk diri kita sendiri. Ya tapi emang sepak bola kita selalu salah sih. Ya. Waduh. Oke. Tapi gini. Tapi gini. Tapi yang menarik juga ya. Ini kalau kita agak recall dikit. Ya. Agak call back dikit ya. Ke statementnya Don Zoli. Gue lupa episode yang mana gitu. Tapi lu pernah bilang. Kok biasanya kalau ada hal yang salah. Something wrong. STI biasanya akan melakukan statement. Ya. Ini yang kembali terjadi kali ini. Dan setiap pertandingan ya. Iya. Dia bilang. Ya sempat ada bilang. Kita gak punya striker. Kalau lu kenal striker boleh kasih tau gue. Iya. Gak main FM kali dia. Kalau banyak tuh striker. Kalau lu mau tinggal free transfer. Gitu kan yang harganya. Atau gak dia gak baca DSP nya dia ya. Dia punya Tengku Raza. Dia punya Rabani. Hoki. Hoki. Hoki Caraka. Dia hoki sama Ronaldo. Ternyata. Kita lihat setelah Hoki dan Ronaldo kuatnya dicadangkan. Ternyata Rabani dan Tengku Raza bisa cetak lu. Ya betul. Terutama Rabani ya. Yang. Mesin goal yang luar biasa. On fire lho. Juga tenang banget. Betul. Bahkan di akhirnya juga dia bilang kan. Ini. Agak aneh nih. IFF masih pake head to head. Sedangkan FIFA dan. AFC aja udah gak ada. Padahal ada. Mungkin dia kurang riset ya. Ya itu dia. Regulasi aja mungkin. Mungkin dia juga nyari-nyari. Ya yang tadi gue bilang ya. Selalu banyak alasan gitu kan. Iya. Selalu ada yang. Di pelintir. Yang flare. Terus juga. Striker. Terus yang terakhir ini juga. Aturannya. Katanya Thailand sama Vietnam takut. Terhadapin kita. Iya. Takut sama Allah. Waduh. Hahaha. Walaupun kan agamanya beda ya kalau mereka. Iya. Kita kan kena enam. Mereka kalau doain kita kena enam setengah. Bener. 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 Ya itu ya. Berarti emang. Biasanya dibuat-buat isu. Maksudnya. Pengalihan. Iya buat gue. ST-nya tau dia gagal. Oke. Terkait dengan hasil ini. Kita udah bahas ya. Di episode sebelumnya. Yang gue tanya. Waktu itu Labib kan masih ngebelain kan. Sekarang kayak udah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang gue. Karena emang statement itu emang harus dipertahankan. Walaupun salah. Betul. Betul. Tadi bilang betul. Enggak gue. Statement gue harus pertahankan. Karena kenapa ST-nya. Bisa ngebawa tim ini paling produktif. Sepanjang penisian grup. Dan. Paling kuat defense-nya. Peringkat kedua di bawah Thailand. Dan paling gak lolos juga. Itu salah satu rap. Poin yang luar biasa. Harus dicermati juga. Karena lu. Mencetak gol banyak. Kalau gak lolos itu gak penting juga. Gitu. Menurut gue. Gagal. Jelas gagal. Kalau soal. Akhirnya bergema lagi. Stay out dan lain-lain. Ya kan gue bilang roller coaster. Ya kan. Kemarin abis naik nih. Terus sekarang turun nih. Turunnya nih jauh nih. Menurut gue dengan gak lolos semifinal. Buat gue tuh kalah di semifinal aja. Perebutan juara tiga tuh udah gagal. Apalagi gak lolos. Final oke lah. Kita masih bisa maafin kalau misalnya gak juara masuk final. Tapi. Mengingat tidak lolos. Ini turunnya jauh. Next apa? Event. Walikasi Piala Asia U20. Nah itu dia. Harus lolos. Iya. Dan ini sebenarnya kalau roller coaster udah bener banget sih track naik turunnya. Iya iya. Maksudnya AFF. Abis 2C Games. Iya. Terus Piala Asia lolos. Sekarang turun. Harusnya naik lagi. Harusnya. Wajib. Harusnya naik lagi gitu. Ya berarti kalau misalnya gak naik lagi bukan roller coaster berarti. Udah selesai ya? Udah nyusruk. Permainannya udah berakhir. Terjerembap. Dan buat gue ini warning lah buat STL. Yes, yes, yes. Dan gue rasa. Pamuk kuning banget ya. Permainan sih not bad lah. Progresnya bagus. Bagus. Tapi kan lawan-lawannya juga Myanmar. Filipin. Brunei. Filipin. Brunei yang menangnya kan emang notabene secara kualitas di bawah kita. Sama yang sejajar atau mungkin beda-beda tipis. Vietnam dan Thailand kita gak bisa manfaatin. Bahkan sebagai tuan rumah. Terakhir tuan rumah Indah Safri juara. 13. Iya. Jadi buat gue kayaknya. Mulai meragukan? Gue udah mulai ragu pada saat turun. Pada saat di. Seagames. Seagames ya. Karena gue liat kok kayaknya gak ada bekas-bekasnya gitu. IFF itu. Padahal beberapa pemain juga membela tim yang di IFF. Gue menilai bahwa masih banyak PRN dari STI aja sih. Yang jelas kesedihan kita sudah diwakili oleh Pak Ketum juga ya. Oh sedih banget. Video sedih banget ya. Ya udah gak bisa ini lagi ya. Kayak bangun malam. Mungkin konten gitu. Tapi gak apa-apa sih. Ya kita minta maaf. Makasih juga ya. Udah diwakilkan sama Pak Ketum. Di stadion kan. Ya ya ya. Ada umur sedih gitu kan. Siap yang moto ya itu ya. Bagus tuh fotonya. Mungkin ini saatnya juga untuk Pak Ketum mungkin untuk video callnya ke AFC ya. Ya. Cuma ke pemain kan. Mungkin. Kan pake Whatsapp ini jadi pasti nyambung. Mungkin bisa kayak gitu. Tapi yang jelas kalo kegagalan kita di IFF U19 ini sebenernya salah kita sendiri ya. Ya salah kita. Karena kita gak bisa memanfaatkan laga melawan Vietnam dan Thailand. Kenapa laganya itu juga di. Masih awal banget tuh. Dua pertandingannya dalam tiga laga pertama. Ya itu dia pasti. Ya kita kepedean aja sih yang bikin jadwal. Jadwal ya masalahnya ya. Ya masalahnya kalo misalnya. Ya main lawan Filipin dulu. Brunei dulu. Kita kan tuan rumah ya. Harusnya kalo bikin jadwal Cengli lah harusnya. Harusnya. Setau gue sih kalo tuan rumah tuh punya hak untuk membuat jadwal sih. Itu dia. Yang kritikan dari kita ya. Mungkin bisa diperbaiki di event lain. Pas kita jadi tuan rumah lainnya kita masih ada. Tuan rumah-tuan rumah lain. Ada kualifikasi Piala Asia. Yes, yes, yes. Dan kalo ngomongin suatu jadwal nih. Jadwalnya besok. Ini kan kita take-nya hari Rabu ya. Itu besok akan ada final Piala Presiden. Ini antara Borneo FC menghadapi Arema. Arema dulu lawan Borneo. Arema lawan Borneo. Jadi Arema akan main di lag pertama. Betul. Dikan juruhan. Dikan juruhan di tanggal 14 ya. Hari Kamis. Dan hari Minggu kalau tidak salah. Yes. 17 akan bermain di Segiri. Di Segiri sama Rinda. Di Samarinda. Ini adalah ulangan final 2017. Ketika itu. Skornya 5-1 ya. Elokolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo-kolo. Jadi bina. Gue ingat saat itu komentator. Menyebutkan nama Eloko sampai 5 kali. Karena memang saat itu superior sekali. Lo itungin ya. Itungin 5 kali apa? Iya gue itu. Itu soalnya viral banget saat itu. Iya iya. Tapi gini. Tapi kita sebelum bahas lebih lanjut. Dari 2 tim dulu deh. Yang ada. Menjadi finalis. Borneo dan Arema. Lo kaget gak? Gue ngeliatnya sih. PSIS harusnya ada satu tempat ya. Buat PSIS. Kalau ngeliat dari superiornya mereka. Bahkan dari transfernya gitu. Gebrakan transfer juga. Cara main segala macem. Tapi ya gue salut sih sama Arema. Karena bisa membungkam PSIS. Di 2 lag bahkan. Bahkan bisa unggul 2-0 di kandang PSIS. Betul. Itu mungkin titik baliknya Arema. Untuk bisa memenangkan Piala Presiden. Kalau gue sih. Awalnya gue surprise ya. Karena memang. Ternyata bagaiannya. Arema harus ketemu PSIS. Di semifinal. Itu yang gak menguntungkan ya. Tapi gue menelisik permainan Borneo. Gak menguntungkan. Sorry buat siapa? Gak menguntungkan keduanya bertemu di final. Kayak final ke pagian lah. Oh ya lu pikir Arema PSIS? Pagi juga sih itu sore lah. Malam lagi. Semifinal kan. Terus abis itu. Salam tanda kutip. Terus abis itu. Pas gue menelisik Borneo. Ngeliat dia dari fase grup. Terus di perempat. Di semi. Emang squad ini. Terus apa. Menyebar ya permainannya. Apalagi mereka masih menggunakan nama-nama lama. Dan pemain-pemain baru di musim ini. Cuma kepingan puzzle. Untuk menyempurnakan permainan mereka di musim lalu. Iya benar. Tapi sebelum kita bahas soal. Finalis ya. Borneo dan juga Arema. Yang bikin orang. Mungkin kaget juga. Ketika PSIS ngemasuk final. Karena dia cukup meyakinkan. Dari transfernya tadi lu bilang. Dari persiapannya. Pas kita nonton langsung pun. Kok langsung klop nih. Sepertinya. Terutama. Marukawa dan Fortes juga enak banget ngeliatnya. Tapi. Akhirnya harus terjegal. Apakah disini justru terlihat. Apa yang kurang dari mereka. Kalau menurut gue sih. Jelas. Kedatangan Marukawa dan Fortes. Haples 12 jam. Setelah Liga 1 musim lalu. Berakhir itu. Adalah di naik plus ya. Karena mereka jadi bisa adaptasi lebih lama. Cuma. Dengan pemain-pemain yang tersedia. Apalagi juga kedatangan Wawan Febrianto. Cuma. Masalahnya adalah. Adanya gap. Antara pemain baru. Yang. Notabene nya. Level superstar. Dengan pemain-pemain muda. Atau pemain-pemain yang tersedia musim lalu. Kita tahu memang PSIS. Musim lalu cukup meyakinkan ya. Berada di papan tengah. Peringkat 7. Cuma. Mungkin masih ada gap. Apalagi di lini pertahanan nya. Menurut gue. Setelah kepergian dari. Wales Costa. Walaupun diisi oleh Alisesi sekarang. Menurut gue masih kokohan seorang Wales Costa ya. Sepanjang musim lalu. Plus keeper juga masih cukup muda. Masih hijau lah menurut gue. Ya memang PR dari PSIS itu sendiri. Kalau gue bilang memang pertahanan ya. Mereka ngerapihin sektor penyerangan dengan sangat baik. Tapi mereka melupakan bahwa. Di sepak bola gak cuma bicara nyerang aja. Tapi juga harus bagaimana mampu memiliki pertahanan yang bagus. Itu yang menurut gue gak dimiliki PSIS di Piala Presiden. Tapi beruntung. Karena itu dilakukan di Piala Presiden. Setidaknya akan ada. Masih ada. General transfer masih dibuka. Betul. Masih bisa penambahan pemain baru. Betul. Setidaknya juga mungkin bisa dilakukan. Katakanlah. Koordinasi untuk di pertahanan. Seperti itu. Walaupun ini cukup mepet sama dimulai Liga 1 ya. Karena sudah pasti tanggal 23. Betul. Ini final tanggal 17. Hanya tinggal seminggu. Untuk mempersiapkan tim. Untuk langsung berlaga di Pekan Perdana. Kita bahas Arema dulu nih. Arema ini. Juara grup D sebenarnya. Betul. Tapi. Kurang meyakinkan. Karena kalau PSM 0-1. Goal di menit awal juga. Dari Ploem. Kemudian menang lawan Persi Kediri dan Persi Kabo. Dengan skor identik. 1-0. 1-0 ya betul ya. Baru dia baru. Kemudian baru lolos lawan Barito pun. Aduh penalti. Baru lolos lawan PSIS tadi ya. Di laga semifinal. Baru kita lihat. Oke. Ini cukup meyakinkan. Karena juga langsung menang di lag pertama 2-0 gitu. Tapi mereka bisa dibilang telat panas berarti. Kalau gue sih konsistensi sih yang jadi kunci. Karena memang kalau melihat permainan Arema di 2021-2022. Musim lalu. Sama musim ini hampir sama. Dia konsistensi aja. Menang tipis-menang tipis. Ternyata bisa membawa mereka ke final. Dan mereka udah panasnya pas banget. Di waktu yang tepat gitu. Menghadapi salah satu tim unggulan di Piala Presiden musim ini. Ya kebalikan dari statement gue terkait dengan PSIS tadi. Kalau menurut gue Arema sendiri justru. Memiliki pertahanan yang sangat sulit sampai gelandang. Memang. Kamara ya. Kamar sebagai striker. Belum bisa meyakinkan. Faktor ada pasti mungkin ya Coach. Itu bisa. Tapi yang pasti sih gini. Kalau gue bilang. Beberapa statement ya. Bertahan itu karakter. Tapi kalau nyerang itu naluri. Wow. Nah ini menurut gue. Yang bisa dikedepankan. Bahwa. Dengan ma. Dengan keeper. Aderson. Aderson Maringah. Lalu juga. Ada defender juga. Dendy juga masih main. Yes. Lalu juga gelandang. Yang menarik nih. Pembuktian seorang. Ya mungkin gak. Bukan saudara gue ya. Namanya Gian Zola gitu kan. Aduh. Gitu kan. Bukan saudara juga. Walaupun sama-sama Zola belakangnya kan. Oh lu kan ditambahin loh. Dia nama asli. Tapi kan gue juga deket sama Gia Yubi. Ya. Jadi. Gue menurut gue. Kuncinya adalah. Bagaimana solidnya. Pertahanan dan gelandang. Yang dimiliki oleh. Arema. Kalau soalnya apa. Kalau soalnya mencetak goal. Itu tinggal nunggu waktu aja. Pada saat. Pertahanan yang solid. Dan counter attack. Kita tahu bahwa. Goal-goalnya tipis-tipis aja sih. Lu gak perlu menang dengan. 6-0. Lu gak perlu menang dengan. 10-0. Lu cukup 1-0 aja. Lu udah menang pertandingan. Dan clean sheet. Iya dan clean sheet. Dan ingat. Cuma satu goal yang bersarang ke Gawang Maringah. Yaitu saat menghadapi PSCS. Itu pun delay kedua. Artinya. Sepanjang. Berapa pertandingan. 6 pertandingan yang. 6 atau 7 pertandingan. Ya. Itu cuma satu. Goal bisa bersarang kemarin gak. Ya kita gak ngitung aduh penalti ya. Seperti itu. Jadi gue melihatnya. Bagaimana pertahanan yang solid. Itu sebuah kunci untuk. Sebuah tim untuk mengarungi sebuah. Apa kompetisi. Apalagi tengahnya kita bisa lihat. Tadi lu udah bilang Gian Zola. Kemudian masih ada Adam Alice. Evan Dimas. Masih ada Evan Dimas gitu kan. Ada Renzi lah gue tambahin ya. Tidak terlalu banyak berubah juga ya. Jadi sehingga. Sebenernya sih bukan. Bukan berubah. Kalau berubah jelas ya. Berubah ya. Karena saat musim lalu mereka pakai Jayus Hariono dan juga. Jayus masih main. Masih main. Tapi tergeser dengan nama besar seperti Gian Zola dan Evan Dimas ya. Tapi menurut gue. Penambahan ini ya. Akhirnya menambah semangat juang. Menambah materi pemain arema menjadi lebih lengkap. Dan lebih padu. Dan gelandang itu tipikal pekerja dan juga kreatif gitu. Artinya menurut gue. Itu kunci yang paling penting di sepak bola modern kayak sekarang gitu. Lu oke lah striker lu masih belum bisa meyakinkan. Tapi pada saat gelandang-gelandang ini bisa create something. Let's say punya peluang tiga jadi satu. Yang penting tim menang. Itu yang. Itulah kenapa gue merasa. Arema ini dengan mengalahkan PSIS. Itu sebuah bensin untuk memenangkan pertandingan di lag pertama. Tinggal bagaimana nanti di lag kedua mereka bisa bertahan dengan baik. Kalau gue bilang sih seperti itu. Iya dan kalau lawannya ini justru rada berkebalikan. Walaupun sepertinya mungkin banyak orang lihat. Oh kayaknya PSIS nih unggulannya gitu ya. Tapi Borneo FC sebenarnya juga cukup meyakinkan sejak fase grup. Karena dia juara grup B. Dan juga mengalahkan Madura United 1-0. Imbang lawan Barito lawan 0-0. Kemudian menang lawan Persijang 2-1. Menang lawan Ransu Santara 3-0. Dan satu-satunya tim di per-empat final yang menang. Bukan dari Adui Finalti. Menang lawan PSM. 2-1. 2-1 betul. Dan akhirnya mengalahkan PSS Sleman juga di semifinal begitu. Meyakinkan sekali ya. Tapi kalau menurut gue. Kenapa gue menjagokan Borneo. Pemainnya hampir 85% tuh line up ya. Ini gue bicara line up. Sama dengan musuh final. Jadi menurut gue ini benar-benar tim yang udah disiapkan oleh Coach Milo itu udah dapet. Lengseran musim lalu. Cuma dia cuma nambahin. Patrio Spato dan juga Stefano Lilipali. Yang menggantikan peran dari Francisco Torres. Dan juga Boasalosa ya. Dan menurut gue kedatangan kedua pemain itu. Makin menambah daya gedor dari Borneo. Jadi menurut gue memang kedua pemain ini. Sangat ideal. Sangat kontributif untuk Borneo. Dari rayahan gol yang mereka dapetkan. Berdua 10 gol ya total kalau gak salah. Ya kalau buat gue sih. Ini faktor tuan rumah pada saat di fase grup itu sangat-sangat memegang peranan. Terpengaruh. Itu pertama. Kita tahu bahwa tim yang mereka kalahkan bahkan sampai babak semifinal tuh bukan favorit juara Jer. Artinya kita tahu bahwa Persib dan PSIS lah yang digadang-gadang. Bakalan ada di partai puncak. Tapi sekali lagi gue menganggap bahwasanya. Perjalanan Borneo sendiri tidak terlalu terjal. Tidak seperti yang dilakukan oleh Arema. Jadi ada PSIS di semifinal. Bukan berarti menganggap PSIS itu tidak bagus. Tapi dengan skor mencolok sampai agregat 6-0 itu. Tapi kan itu bukan karena itu coach. Gue sih gak sepakat. Karena memang permainan mereka ini dengan Liripal, Terence Puhiri, dengan Patlo ini. Memang adaptasi itu sudah berjalan sangat baik. Hingga hasilnya menghasilkan banyak lho. Bahkan seseorang di Gumisels bisa cetak lho. Itu faktor internal. Ada faktor eksternal juga. Bagaimana lawan. Bagaimana pada saat di grup juga sekelas Persija juga tidak apa ya. Tidak melakukan apa ya. Gue nambahin sih pas lawan Persija. Bawannya lawan Persija. Persija udah sekuat yang senior ya. Tanpa pemain asing aja. Itu pun akhirnya cuma menang 2-1 kan. Jadi kan tidak seperti superior saat menghadapi runs segala macem. Tapi sekali lagi. Walaupun sudah full tim mungkin Persija pada saat menghadapi Borneo. Buat gue. Si Thomas Doll sendiri juga udah mengatakan. Bahwa ini dia pramusim. Dia nyoba. Ya mungkin ada tekanan juga kali. Terkait dengan awal mereka kalah. Terus akhirnya mereka nyoba pemain-pemain intinya. Ternyata juga tetap kalah 2-1. Dan ada faktor lapangan juga. Kalau gue bilang sih itu. Ada faktor internal. Benar gue setuju dengan lo. Terkait dengan. Biasanya tim yang solid adalah tim yang tidak banyak merubah. Ya betul. Komposisi pemainnya. Dan penambahannya juga ideal. Ada Lili Pali sama tadi. Matius Pato. Pato. Nah tapi di satu sisi. Lo juga harus lihat bagaimana. Perjalanan mereka juga gitu. Tapi itu bukan karena mereka stabil aja kok. Maksudnya karena mereka punya pemain. Pemain dengan materi yang bisa dikatakan mewah ya. Ya. Jadi progres mereka jelas. Mereka belum ketemu dengan pertahanan sekuat arema sih menurut gue. Itu yang. Maksud gue gini. Lo coba deh. Berapa klub yang. Lo udah kebobolan 3 kalau gak salah. Borneo. Memang jumlah pertandingannya lebih banyak. Karena di grup itu ada 2 tim. Tapi gue melihat arema kekuatannya. Kan Maringan juga dari musim lalu juga sangat luar biasa. Salah satu keeper yang mungkin. Di Piala Presiden pun. Ini yang paling banyak safenya kok gitu. Artinya emang keeper yang. Apa ya. Lo kan jarang-jarang ya. Keeper asing tuh ya. Lo ngambil pemain asing tuh keeper tuh jarang-jarang. Karena Indonesia tuh banyak sebenernya keeper-keeper bagus. Betul. Tapi begitu memutuskan untuk Maringan berarti ini orang spesial bang. Betul. Termasuk lagi satu musim lalu juga ya. Kita udah kenal Maringan punya reputasi itu. Betul. Betul. Bahkan gue mungkin arema salah satu tim yang sedikit kebobolan. Dan sekali lagi Maringan membuktikan bahwa dia emang layak menjadi pemain asing di posisi goalkeeper. Berarti ini bakal menjadi final yang ideal dong. Gue suka ini karena Borneo akan banyak variasi. Karena Borneo tim terproduktif nih sampai. Iya betul. Karena memang jumlah pertandingannya juga lebih banyak salah satunya. Betul. Saat semifinal dia udah mencetak 6 goal. Dan bahkan si Pato juga menjadi topscore sementara kan Piala Presiden. Iya kan karena memang tadi gue bilang faktor internal itu yang membawa Borneo bisa sampai menapaki final. Tinggal bagaimana pembuktian Borneo apakah mampu merobek jala gawangnya si Maringan itu aja sih. Itu dia tapi tadi Labi udah bilang gue penasaran sama lu Coach nih. Tentang tadi Fano dan Pato ya. Pato topscore sementara. Dan Fano juga kita lihat dia ngaruh banget untuk permainan Borneo. Pertama juga untuk pengaliran bola gitu ya. Untuk distribusi juga. Dan dia juga bisa jadi cetak gol juga. Empat gol gitu kan. Disana ada Bustos. Sudah ada Hirose. Sekarang ada Fano Lilipali. Ya kalau buat gue tuh Fano sendiri tuh udah hafal ya. Bagaimana kultur dari sepak bola Indonesia. Dia sudah lebih dari 10 tahun kayaknya bermain di Liga Indonesia. Tapi gue melihatnya justru senjatanya tuh udah dipatuh. Karena gak banyak yang tau nih. Artinya gaya mainnya ya mungkin karena emang pertemuannya gak banyak. Tapi gelandang yang dari Jepang itu. Hei Hirose. Kayak itu. Itu emang jadi motor ya. Motornya dia. Ini dimanapun main sih. Nah ini menarik. Dia akan head to head dengan Evan Dimas. Adam Alice. Gian Zola mungkin. Kalau Gian Zola mungkin lebih ofensif lah ya gitu. Nah ini yang akan menarik menurut gue. Pertempuran di lini tengah. Ini yang siapa yang memenangkan pertarungan lah. Yang memenangkan posisi lini tengah menurut gue. Ya karena kita sudah tau sendiri. Kayak Hirose bahkan dari sejak di Persela bahkan tidak pernah digantikan. Luar biasa. Luar biasa. Agar main Borneo masih sangat baik sekali. Paru-parunya lapan gitu. Gak ada paru-parunya bahkan. Sung loss. Sung loss ya. Luar biasa. Oke jadi kalau dari Coach Dorzol. Seperti dalam pertandingan akan pertempuran di tengah ya. Ya. Dan juga bagaimana ofensifitas dari Borneo. Ya. Bisa membombardir pertahanan Arema. Kuat-kuatan mana. Menurut lo apa Bip? Yang jadi key points. Jelas. Apa wing play attack dari Borneo. Jelas menjadi andelan mereka buat ngebongkar duet Sergio Silva. Dan juga Rizky Dwi di sini pertahanan dari Arema. Wing play. Wing play attack. Karena kenapa? Ketika kita tau mereka punya kayak Terence Puhiri. Punya pemain yang bisa melebar kayak free roll ya. Katakanlah. Seorang Stefano Lilipali yang kita lihat golnya banyak. Ketika dia tusukan dari sayap. Plus punya pemain cadangan seperti Sihiran Amirullah dan juga Sultan Samah. Itu jelas mereka bakal mengandalkan winger mereka. Untuk memberikan atau mendistribusikan bola ke tengah yang. Dimana disitu sudah ada Matthew Spato. Jadi menurut gue wing play attack mereka akan menjadi kayak ini. Bagaimana winger-winger Arema seperti John Alvarizzi atau juga Rizky Dwi. Menghadapi para gelandang sayap dari Borneo. Eh gue yakin Arema juga antisipasi ya. Karena kita tau bahwa emang itu kekuatan bener. Yang lebih bilang Borneo tuh banyak banget variasi terutama dari sayap. Kalau mau dengan kecepatan atau dengan tekukan dari Vano. Lilipali tapi yang paling utama adalah bagaimana kita tau bahwa. Arema ini bukan tim kacangan gitu dalam hal pertahanan. Sekali lagi counter attack nya juga mematikan. Bahkan gue menganggap bahwa Gianzola tuh kayak reborn gitu loh. Iya iya iya. Kayak lu gimana ya lu asli Bandung terus di Persib gak kepake. Di Persela lu lu biasa. Di Persela udah tampil. Dan memang kan gitu Abdul Aziz pun seperti itu. Pada saat di Persiba juga naik segala macem ya. Memang kalau resikonya kalau lu di klub besar itu akan agak sulit. Memang bersaing. Kalau klub tersebut kebijakannya adalah pemain bintang. Iya. Tapi bagaimana Gianzola menemukan. Dirinya ya. Betul, betul. Dan ini penting bagi seorang pemain gitu. Dan gue merasa dengan adanya Evan Dimas yang udah tentu semakin matang. Ada Adam Aldis disana yang kualitasnya gak diragukan lagi. Sampai Sintayang pun percaya gitu kan. Dan buat gue Gianzola tinggal fokus bagaimana menyuplai bola bahkan bisa mencetak gol. Iya makanya dari tadi sebenarnya kita fokusnya tuh lebih ke bagaimana Borneo lini peserangnya. Arema lini pertahanan ya. Iya itu. Tapi kita coba kalau kita balik. Yes. Bagaimana kalau lini penyerangan Arema lawan lini pertahanan Borneo. Kalau Borneo sih kalau gue ya. Borneo gue bukan sepakat ya. Gue percaya dengan back form mereka ya. Rifat, Leo Guntara, Javlon. Dan juga kemungkinan Wildansia ya. Yang akan mengisi CB pairnya Borneo. Tapi menurut gue dengan mereka sudah bermain sejak musim lalu itu. Membuat gawang mereka yang dijaga mungkin Angga Saputro akan tetap solid. Jadi kemistri. Kemistri mereka udah terjaga. Walaupun belum menghadapi kalau kata Donzol belum menghadapi lawan-lawan yang luar biasa ya. Kayak Arema yang dihadapi sebelum menapaki partai final. Menurut gue karena mereka punya back form yang solid. Jadi mereka sulit ditembus menurut gue. Kalau buat gue sih pada saat sebuah tim melakukan banyak menyerang. Kita bicara sepak bola ada tiga momen. Menyerang, bertahan dan juga transisi. Nah ini dia. Kebanyakan gol-gol Arema akan melalui proses counter attack. Kalau gue bilang seperti itu. Karena memang kita tahu tim yang kuat pertahanan Yunani tahun 2004. Bisa menang cuma gara-gara set-piece. Tendangan corner, tendangan bebas. Jadi bikin lawan frustasi, counter attack. Dan itu akan di lag pertama akan seperti itu kalau gue prediksi. Wow. Mereka punya Genzola tadi. Irsyad Maulana. Yes. Kalau soal Laby bilang gue setuju tuh. Bahwa back fournya itu solid ya segala macam. Tapi kembali lagi pada saat menghadapi situasi. Menghadapi overall player dari tim lawan. Dengan jumlah lebih banyak itu akan kesulitan siapapun timnya gitu. Tapi ini partah yang menarik Jer. Buat gue opini Labib juga banyak yang benernya. Tapi di satu sisi gue juga menganggap bahwasannya. Lu gak bisa ngelihat sudut pandang itu cuma dari sisi internal aja. Tapi bagaimana eksternal yang bermain juga. Ini Arema. Arema selalu punya kelas pada saat bermain. Dan gue juga salut dengan Borneo. Gue gak. Mungkin yang memprediksi Borneo bisa masuk final ya. Mungkin. Supporternya aja. Supporternya Bang Nabil gitu kan. Seperti itu. Tapi ini adalah apa ya. Hal yang sangat positif. Dan Borneo diuntungkan dengan lag kedua di Segiri. Prediksi gue. Di Arema. Arema menang di Segiri. Skornya imbang. Kalau gue sih. Sebalikannya. Kebalikannya. Di kanjuruhan. Borneo yang ambil poin. Minimal draw. Di Segiri baru mereka berpesta. Karena mereka lag kedua. Pialanya di Segiri. Oke. Mereka akan tetap mempertandingkan piala tersebut. Sebenarnya lag 1, lag 2 itu main dimana. Juga bisa mempengaruhi. Jelas. Dari kedua tim ini menurut gue. Jelas. Kalau menurut gue. Lihat. Dimana lag keduanya itu yang mungkin akan sedikit diunggulkan. Bahkan statistik di Liga Champion yang menggunakan. Apa sorry. 2 lag itu. Homeway juga. Kebanyakan lah tim yang. Home kedua. Yang kedua adalah yang memenangkan. Punya peluang. Betul. Tapi sekali lagi ya Jarek. Kalau misalnya di pertandingan pertama. Arema bisa memenangkan pertandingan. Jadi 1 atau 2 kosong. Menurut gue. Itu akan sangat sulit bagi Borneo. Untuk menjuarai. Yang tadi Labib bilang. Untuk berpesta. Buat gue. Tidak. Tidak aneh kalau misalnya Arema juga bisa berpesta di Segiri. Wow. Luar biasa. Jadi kayaknya Borneo menurut lo. Iya. Arema menurut lo. Nah kalau gue sepertinya. Akan berpikir. Kayaknya gue memprediksi. Kayaknya. Yang main kandang akan menang dua-duanya. Ini tinggal soal. Selisih gol aja. Oh selisih. Iya mungkin. Agregat aja. Agregat. Karena Arema akan menang di kedua pertama. Dan Borneo akan menang di kedua. Gak ada agretivitas gol tandang ya. Nah. Itu kita akan lihat. Dan kalau ternyata. Penonton dari. Berbahaya Bung punya. Prediksi juga. Betul. Kalau komentar. Atau mungkin punya pendapat soal tim nasional. Atau tentang piala presiden secara keseluruhan. Atau Borneo dan Arema. Bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita lihat. Prediksi siapa yang benar. Dan kalau kita bertiga. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dari Berbahaya Bung. 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 Dari Berbahaya Bung.